Selamat pagi semuanya. Karena hari ini kita juga akan masuk ke dalam perjamuan, memperingati peristiwa kematian dan pengorbanan Yesus buat kita. Saya langsung mengajak saudara membuka kitab Ibrani pasal 12 ayat ke 17. Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17. Doa saya, firman Tuhan ini mencertai saudara, mengubah kehidupan saudara, membawa terobosan yang baru, dan membawa saudara semakin tinggi diberkati Tuhan. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Sudah ketemu semuanya? Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Janganlah ada orang yang menjadi cabun atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak keseluruhannya untuk sepirin makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan menjujurkan air mata. Hari ini, bapak saya berbicara tentang hak keseluruhan. Apa, saudara? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Memang Tuhan berkata bahwa jangan ada orang yang seperti Esau. Bahkan ditulis dengan satu kata yang cukup tidak enak didengar kulit telinga. Jangan engkau menjadi orang yang cabun. Atau mempunyai hawa nafsu yang rendah seperti Esau. Yaitu ketika dia menjual hak keseluruhannya kepada Yaakub adiknya. Pada akhirnya saudara-saudara, dia menginginkan dan dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Dan dia berharap dia bisa dapatkan kembali hak keseluruhannya. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun dia mencari dengan menjujurkan air mata kata firman Tuhan, dia tidak mendapatkannya kembali. Sebagian mungkin tahu latar belakang cerita ini. Tetapi saya akan merefresh sedikit. Dan mungkin buat sebagian yang belum terlalu tahu, jadi tahu akan cerita ini. Mari kita buka kejadian pasal 25. Mari saudara-saudara perhatikan. Kejadian pasal 25, ayat 29 sampai ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan dalam kejadian pasal 25, ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali, Yaakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah daripada. Kata Esau kepada Yaakub, Berikahlah kiranya, aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah selatnya namanya disebutkan Edor. Tetapi kata Yaakub, jualah darulah kepadaku hak keseluruhanku. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah pun hanya bagiku hak keseluruhan itu? Kata Yaakub, bersumpahlah dulu kepadaku. Maka bersumpahlah Ia kepada Yaakub, dan dijualnya lah hak keseluruhannya kepadanya. Lalu Yaakub memberikan roti, dan masakan kajam merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak keseluruhan itu. Sudah-sudah Esau dan Yaakub itu adalah kakak beradik. Mereka sebenarnya tembar, hanya beda beberapa saat kelahiran Yaakub dengan Esau. Sudah-sudah, tetapi Esau adalah kakak. Esau ini adalah seorang yang punya kebiasaan, punya kesukaan berburu. Binatang, sudara. Jadi dia sering lebih banyak di luar. Dengan kata lain, kalau anak zaman sekarang, kalau satu keluarga ada dua orang anak, ini yang sulung ini sering anak luar lah gitu. Anak main, anak luar. Tapi kalau Yaakub itu anak mama. Dia lebih di rumah. Dia lebih senang ada di dalam rumah. Dia lebih senang, sudara-sudara, tidak pergi kemana-mana. Nah, sudara-sudara ku yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika, waktu Yaakub sedang memasak kajam merah, pulanglah Esau. Rupa-rupanya dia tidak berhasil menangkap buruan hari itu. Sehingga saat itu dia sudah kecapekan, dia sudah lelah, letih, dan lapar. Nah, pada saat itu dia berkata kepada Yaakub, karena dia lihat, waduh, enak benar dimasakkan Yaakub. Dia minta, bilang begini, tolong dong banti Yaakub, sedikit aja aku cicip. Rupa-rupanya Yaakub ini, anak yang nakal, adik yang licik, sudara. Dia tahu, bahwa hak keseluruhan, itu bukan persoalan yang, bukan persoalan yang enteh. Bagi Yaakub, hak keseluruhan itu penting. Tapi ya, sorry, bagi Yaakub ya, dia penting, tapi bagi Esau sayangnya, ini diremehkan. Dia tidak agak penting hak keseluruhannya. Makanya ketika dia berkata, ketika Yaakub berkata lain, aku akan berikan makanan, tapi dengan satu syarat, jual dulu hak keseluruhanku. Dia anggap enteh, dia anggap remeh, dia bilang, baik, buat apa? Bentar lagi juga aku mati, dan tidak ada arti apa-apa. Sudah-sudah, pada saat itu kemudian, Yaakub berkata, bersumpahlah. Nanti dia tidak tahu, Esau tidak tahu, bersumpah itu meningkat. Sudah-sudah akhirnya, dengan entehnya, dia serahkan hak keseluruhan, kepada Yaakub. Sepertinya remeh, sepertinya sederhana. Tapi ternyata, Sudah-sudah perhatikan, apa hasil yang terjadi, dari sesuatu yang Esau angkat remeh ini. Kita sekarang loncat, ke pasal 27, ayat ke 30 sampai 40. Perhatikan, Sudah-sudah. Sebagai anak tertua, seharusnya, Esau lah yang berhak, melanjutkan, Sudah-sudah, atau menerima warisan, yang lebih besar, daripada orang tuanya. Tetapi, inilah yang terjadi. Ishak tahu, Ishak itu, barulahnya Esau dah dianggup, sebentar lagi dia, akan meninggal, pada kali begitu. Karena dia sudah tahu, dia umurnya sudah lanjut, karena itu, dia sedang mempersiapkan, warisannya, kepada anak-anaknya. Dan yang pertama, dia lakukan, dia panggil Esau. Dia katakan, Esau, kesini. Sudah saatnya, aku akan merisim, berkat-berkatku. Karena kau, anak-anak yang tertua, pergi, carilah buruan, carilah binatang, masaklah, makanan yang paling enak. Dan kemudian, kau datang kepada aku, dan aku akan memberkati. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Kejadian 20, eh, 30 sampai 40. Setelah selesai, Ishak memberkati Yaakub, dan baru saja Yaakub keluar, meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Ia juga menyediakan, makanan yang elak, lalu membawanya kepada ayahnya, kata yang kepada ayahnya, bapak, bangunlah, dan makan, dan ikan, masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak, ayahnya, kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak seluruhmu, Esau. Lalu terkejutkan Ishak, dengan sahat serta berkata, siapa berkata dia, yang memperlu binatang itu, dan yang telah membawanya kepada aku. Aku telah memakan semuanya, sebelum kau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan terang, orang yang diberkati. Sesudah Eshak, mendengar perkataan ayahnya itu, meraum-meraumlah, ia berkata sangat keras, dalam kesedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga yang apa? Jawab ayahnya, adikmu telah datang, dengan tipu raja, dan telah rampas, berkat yang untukku itu. Kata Esau, bukankah tepat, namanya dia aku, karena ia telah, dua kali menipu aku. Hak kesulungan ku telah dilampasnya, dan sekarang dirampasnya pula, berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah rambat, tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab, Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkan, ia menjadi tuan atas kau, dan sekalas saudaranya, telah kuberikan, kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kuangkali dia, dengan gantung dan anggur, maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuatnya anakmu. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah, ada padamu ya bapak, berkatilah aku ini juga yang apa? Dan dengan suara keras, menangis lah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat keriamanmu, akan jauh dari tanah-tanah ketuk di bumi, dan jauh dari pun, dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba di mu, tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan meleparkanku itu, dari tengkutmu. Mari katakan amin, sudah. Dari suratnya ketika, Ishak bermasuk memberkati Esau, rupa-rupanya waktu Ishak menyuruh Esau mencari makanan, istrinya mendengar. Surat-surat kemudian istrinya itu dengan cepat perekayasa. Dia panggil Yaakub, dia bilang Yaakub, carilah dinantanmu, berubah yang paling enak yang bisa dimasak. Aku akan masak. Mungkin dia aku bertanya, buat apa? Mama, buat apa ya? Papaku akan memberkati kakak. Cepat. Kemudian mereka masuk, dan masuk ke saudara Yaakub, ke kamar Ishak. Ishak waktu itu, matanya sudah tidak bisa melihat. Rabu. Barangkali kakar kelas perang. Dia hanya bisa tahu, anaknya itu dari mendengar. Atau menciup. Atau merapa anaknya. Karena dia tahu, antara dua orang anaknya, Yaakub dan Ishak ini punya perbedaan. Yaakub, baunya, baru rumahan. Ishak, baunya, baru binaan. Karena hobi berbulu, sudah ada. Ya. Mungkin dari suara mereka sama. Saya kadang-kadang kalau telepon dari luar ke rumah, yang akan, abigil atau kenet. Saya bingung, ini yang mana? padahal dia pernah ketemu. Sudah. Tetapi, ada satu lagi perbedaannya. Esau itu berbulu. Yaakub kulitnya, mulus. Makanya, saudara, sebelum wakil Yaakub datang kepada papanya, dibungkus semua, lehernya, tangannya, dengan bunuh binangkas. Dia tipu papanya. Dan rupanya, Ishak, tertipu. Dia makan masakan yang dibawa oleh Yaakub. Dia tidak tahu, itu adalah masakan istrinya sendiri. Tentu saja, masakan istrinya lebih enak dari masakan anak. Amin, saudara. Dia makan dengan lahat, waktu kenyang, saudara-saudara. Dia sudah tidak berpikir, apa-apa lagi. Dia hanya berpikir untuk memberkati, dia panggil, Esau, yang sebenarnya adalah Yaakub. Sini aku berkati kamu. Diberkati, saudara. Tidaklah, anak-anak serta diberkati, Yaakub coba-coba keluar. Dan tadi kita baca, firman Tuhan. Tidaklah setelah Yaakub keluar. Masuklah Esau. Dengan muka-muka kanan juga. Dengan muka-muka kanan juga. Dengan muka-muka mendapatkan berkat dari orang tuanya, dari bapanya. Waktu dia berkata, Bapak, ini aku. Ayo, sekarang makan, dia berkati aku. Kagetlah, Ishak. Terkejutlah, Ishak. Ishak bertanya, siapa kamu? Aku, Esau. Tadi yang datang siapa? Wah. Tahu lah, Esau, bahwa dia sudah dikerjain adiknya, saudara. Dia menangis. Dia berkata, Bapak, masa ada berkat yang lain? Cuma ditukai yang Bapak punya. Wah. Aku sudah habiskan sebuah berkatku. Sudah kuberikan kepada Yaakub. Dia menangis, merauh-raauh. Dan berkata, berkatilah aku, Bapak. Tidak ada berkat yang lainnya. Esau, merenekkan atas semuanya. Apa yang harusnya dia terima? Sekarang tidak dia dapatkan. Tapi justru, jatuh ke tangan Yaakub. Dia tetap melaksanakan, dan diberkata, bersyati aku, Bapak. Makanya dari Ibrahim, dia kata, sekalipun, dia dengan menangis, mencucurkan air mata, meminta supaya berkatnya itu, dia dapatkan kembali. Dia tidak bisa dapatkan. Sudah diberikan kepada aku. Dan pada saat itu, saudara-saudara, dia memaksa papanya. Isa cuma berkata, hanya tinggal satu berkatku. Semua sudah kuberikan kepada adik. Hanya satu. Dia kemudian berkati Isa. Berkata pun, awalnya dia mengatakan, kamu akan menjadi hamba adikmu, kamu akan bersusah bayar bekerja. Tetapi kemudian dia berkata, baik, ada satu berkat bagimu. Kalau engkau benar-benar kerja keras, maka perhambaan itu, akan dilepaskan dari kau. Itu membuatkan berkat namanya. Setuju, saudara? Kerja keras, orang jadi kaya, semua juga itu resep yang standar. Betul gak, saudara? Halo? Betul banget, saudara? Ya? Halo, saudara, datang ke para norman, bang, saya mau jadi orang sukses. Oh, cuh, 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 cuh. Berdasarkan hari kelahiran, cuh, kerja keras. Kau bisa jadi kaya. Gak usah ngomong, gitu, maksudnya. Gak usah orang pintar. Orang sedang juga bisa ngomong. Setuju, saudara? Jadi apa yang sebenarnya yang aku dapatkan? Eh, saudara, Esau dapatkan? Gak ada. Hanya pengharapan. Hanya doa. Sebenarnya, saudara yang punya dikasih oleh Tuhan. Esau dapatkan keseluruhan. Dia harus kehilangan. Hari ini, saya mau bicara sama saudara memberitahu apa sih sebenarnya hak keseluruhan itu. Apa sih yang terdapat di dalam hak keseluruhan. Bukan hanya kepada Esau. Tapi ternyata hak keseluruhan itu telah diberikan kepada orang yang percaya. Mari katakan amin, saudara. Apakah berkat yang terdapat di dalam hak keseluruhan. Mari kita perhentikan. Saya mau harapkan yang pertama, jangan remingkan dulu hak keseluruhan. Mari bilang amin, saudara. Ya. Apakah yang terdapat di dalam hak keseluruhan. Yang pertama, hak keseluruhan itu bicara tentang keseluruhan. Mari katakan amin, saudara. Mari saya ulangi. Hak keseluruhan itu bicara tentang keseluruhan. Kenapa saya katakan begitu? Mari kita buka kolom sesatu ayat 18. Di dalam kolom sesuatu yang pertama, surat-surat aku yang dikasih oleh Tuhan, film Tuhan berkata kepada kita, ayat 18. surat-surat aku yang dikasih oleh Tuhan, sudah bertemu ya, saudara. Kolom sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, ialah kepala kumpul, yaitu Jumat, ialah yang, apa, saudara? Surat. Yang pertama, apa, saudara? Bangkit dari yang terlalu orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala, surat-surat aku. Firmatnya berkata, salah satu hal yang dipuliskan tentang keseluruhan, itu adalah dicara tentang proses kebangkitan. Saudara-saudara, sebelum Yesus, memang ada banyak orang bangkit dari kematian. Ya, Lazarus, kemudian, anak jarada, yang didoakan Nabi, dalam perjanjian lama, itu bangkit. Tapi yang membedakan, waktu Yesus mati, dia bangkit, selama-lamanya, dia tidak mati lagi. Mari katakan Nabi, saudara. Ya, Lazarus, bangkit dari kematian, tapi pada akhirnya, karena sakit, orang-orang yang kurang, mati lagi. Dia harus bengok, mati adalah kebangkitan. Sudah-sudahkan Yesus, waktu mati, dia ada di dalam, dunia orang mati sementara waktu, tapi kemudian dia mati. Dan setelah dia mati, dia akan mati-mati lagi. Mari bilang, abang-abang. Makanya, itulah yang disebut dia. Dia yang buat suruh dari kebangkitan. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, mari, dengan baik-baik, dia juga akan mendapat, hak kebangkitan, dan himut kekal selama-lamanya. Mari katakan amin. Amin. Yesus lah yang suruh. Yesus lah yang bertara. Yang bangkit, dan mengalami mau. Jadi, dalam baik-baik, bicara keseluruhan itu, bicara tentang hak, keselamatan yang sudah kita terima. Karena ketika kita beri Yesus sebagai Tuhan, dan Yusuf selamat, terlebih lagi kita, tegurkan dalam, proses baktisan. Sudah-sudah, firman Tuhan berkata, engkau sudah bersama Yesus dalam kematiannya, dan engkau juga bersama Yesus dalam, apa sudah ya? Kebangkitannya. Berikan tegung tangan, doli amin. Tuhan lah yang akan mengangkat kita, Tuhan lah yang akan mengangkat kita, mengalami kehidupan tersebut. Mari katakan amin. Jadi, Sudah-sudah, bicara hak keseluruhan, itu bicara keselamatan. Hak keselamatan orang yang sudah menerimanya di dalam Yesus. Siap berpercaya pada Yesus, dia mengalami, janji bahwa akan menikmati kehidupannya. Kekal ini yang sudah harus mengerti. Ya. Saya percaya, Sudara, Sudara semua di tempat ini, sebagian besar sudah menyadari, bahwa Sudara diselamatkan karena anubra dan karena percaya Yesus. Amen. Artinya, Sudara, apapun yang terjadi, kalau apakah hari ini Tuhan Yesus datang duluan, atau apakah kematian yang datang menjemput kita, kita sudah tidak khawatir dan tidak bimbang, karena kita tahu di balik kematian kita, ada peristiwa kebangkitan. Amen. Karena kita sudah menerimanya karena anubra di dalam Yesus. Sudara-sudara, saya sangat yakin, tidak ada seorang yang mau, kalau dengan sadar, menukarkan keselamatannya. Saya percaya, tidak ada orang yang mau, menukarkan hak keseluruhannya, yang berisi keselamatan, dengan kaca merah. Setuju, Sudara? Kaca merah itu bicara sesuatu yang remeh. Itu sesuatu manganan yang biasa saja. Sudara-sudara, waktu Esau datang kepada Yaakub, dia tidak terkiur, atau tidak, kalau bahasa kita apa ya, ngiler, ngacai, gitu Sudara-sudara ya. Dia tidak terkodakan, yang aku sedang masak sesuatu yang enak banget. Walaupun bagi pagang, bagi hot steak, apalagi yang enak-enak, Sudara. Amin. Cicol, Fai. Dia sudah, dia sudah masak yang sangat enak-enak, sudah masak yang biasa, ya. Ya, walaupun kalau jangan sekarang nih, tumis, tumis, apa namanya, kacang panjang, berapa gini, Sudara-sudara. Tapi yang namanya orang-orang lagi apa, bisa bayangkan Sudara. Jangankan kacang panjang matang, ditubis, kacang panjang mentah pun, bikin iri lah. Setuju gak Sudara? Namanya orang-orang lagi apa? Gitu. Ya. Jadi sebetulnya biasa. Ini waktu Esau menukarkan, dia gak tahu, betapa perharganya, hapus lungahnya ini. Dia mau tukarkan, dia lelah, hanya tukar doang, sesuatu yang biasa. Sudara-sudara aku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya pikir, kalau dalam kondisi karohanian kita, tidak ada seorang pun, yang mau menukarkan keselamatannya, dengan sesuatu yang lain. Setuju gak Sudara? Hanya persoalan yang hati-hati, iblis itu licik, iblis itu pintar. Seringkali dia berusaha, membuat kita menjadi orang yang terpepet dulu, gitu Sudara. Mengalami posisi seperti Esau, kondisi lapang, kondisi lapang dalam keletihan, kecapekan, dan dalam kegagalan, ada yang tidak berhasil menangkap, buruan. Kalau dalam kondisi biasa-biasa, saya percanti, gak ada orang, kalau yang bahasa kita di bahasa orang Jawa, kalau yang elik, kalau yang sadar, kalau yang benar, ditukar keselamatannya, dengan hal yang lemah. Tapi, saya masih gak dipayangkan. Berapa banyak? Anak muda, menukarkan keselamatannya, misalnya, dengan cara berpacara, dengan orang yang gak seiman. Atau, akhirnya, menikah, dengan orang yang gak seiman. Memang, ketika kita berpacara, atau menikah, dengan orang yang tidak seiman, tidak otomatis, kita kehilangan keselamatan. Tapi, orang yang paling tidak seiman, di dunia, namanya Salomo. Tuhan sudah bilang, dalam 4 tahun, dia bilang, jangan menyimpan, perhatikan, berhimpat Tuhan, jangan mengambil istri, orang yang tidak, satu bangsa, dan satu iman, dengan Tuhan. Tapi, berhimpat Tuhan, terkata, dia mengambil istri, dan selir, begitu banyak. Dari orang-orang, yang di sekitarnya, yang tidak, menyimpan Tuhan Yahweh. yang menyimpan Tuhan Yahweh, yang menyimpan Tuhan Yahweh, banyak Dewa. Alkitab berkata, orang yang paling sebenarnya, bijaksana ini, pada akhir, yang terjadi, sudah ada, dia menyimpang, dari iman keberdiri. Dia membuat, penyembahan berhala, dan dia menyembah, berhala itu. Karena, ditarik, oleh istri-istrinya. Memang, sudah tidak, secara langsung, otomatis, kita kehilangan. Tapi, saat-saat tertentu, ketika menghadapi situasi, dan badan kehidupan, harusnya, kita datang, berdoa kepada Tuhan. Kita tidak cari, kehendak Tuhan. Kita pergi, cari para normal. Kita cari, kedukun. Karena, memang itulah, iman, atau kepercayaan, dari masalah kita, yang mungkin, yang mungkin dia punya, ada tidak seiman. Saudara-saudara, Saud, ikan raja Israel yang pertama. Betul, saudara? Dia adalah yang selam, sepertinya, jadi raja Israel. Seharusnya, semua, kepercayaan, menjadi berkat, diberkati, menjadi raja, meneruskan dia. Tapi, apa yang terjadi? Karena, dia takut, jabatannya jatuh. Justru, dia pertahankan. Dia takut, dia berdoa-doa. Dia pergi ke tukang sihir, di satu kota, namanya Endor. Dia minta bertolongan di sana, bukan minta bertolongan di sana. Saudara, kita gak mungkin, menukarkan kaca, menukarkan keselamatan kita, hak keselamatan kita, dengan sesuatu yang sederhana, yang murahan, hanya dengan begitu saja, kalau sadar. Gak ada. Ada gak, saudara, di sini, waktu pulang nanti, misalnya saudara naik motor bagus, saya bilang, tukar sama sepeda saya. Gak ada. Yang ini itu gak ada. Tapi, ya itu. karena kepepek. Habis, cari pacar. Matthius, Marcus, Lucas, pun punya pacar semua, kok. Kalau ada kisah para rasul pun, saya sikat, sebetul gak apa-apa. Tapi kan gak ada. Yang kongkus, ada nganggur. Tapi kayaknya dia berat. Berat takut. Ngomong ambil si Filemon, udah ada yang punya. Ngomong ambil Jonathan, udah ada yang punya. Udah lah. Abang boleh buat. Aku bangkan, bin. Bahasir aja lah. Tujuh. Demi, memuaskan daging. Kalau usah, ingin punya bersama. Esau, sepeda nampak. Dia mau tukar, saudara. Dengan sesuatu kekurangan. Kan, jangkira itu, dia ada sesuatu kekurangan. Banyak orang, supaya profesinya, saudara-saudara naik. Supaya jabatannya, kedudukannya naik. Dia menghalangkan sebagai cara. Tidak pakai cara Tuhan. Apapun terjadi, jual diri, ya jual diri lah. Ikuti kursi yang mau, biarpun sekalipun, melangkah-lilang melakukanlah. Saudara, masa kita tukar keselamatan kita dengan kaca merah? Saya percaya, kalau sekali lagi, yang sadar, tidak mungkin melakukannya. Setuju, saudara? Tapi kan banyak yang merah. Ada banyak orang, mudah-mudahan, daripada omongat punya bacan. Gua bacaran sama orang, yang sudah punya istri, atau punya suami, tidak masalah. Ya, kalau berapa, tidak paham. Jadi istri ke dua, ke tiga, ke sekulah, tidak masalah. Yang penting gua, kita tukar, keselamatan kita, hapus rumah kita, dengan sesuatu orang tahan. Tapi sekali lagi, saya berharap, tidak terjadi cuma ini. Kau nggak ada yang bilang amin, saudara? Atau saudara, saya terpengaruh iglisah. Orang-orang dodo ketahuan, dodo dodo eh, kalau orang dodo bilang gitu. Jangan, jangan berkata iklan hapus rumah, jangan kita berkata, saya kuat, tujuan saya akan pari, supaya dia adalah Tuhan. Saudara, jangan merasa kuat. Bisa-bisa kita yang tertarik, meninggalkan Tuhan. Jangan, saudara, korban, kaya hal keseluruhan, saudara, demi uang, demi kedudukan, demi jabatan, demi promesi. Memang, saudara, jangan langsung tukar. Saya percaya, Yaakub juga, berkiranya, apa aja dia berkata, hal dasar, Yaakub, korban. Gue juara, gue dari bapak gue, yang diberkati. Tapi ternyata, dia rupa, sumpahnya mengikat, saudara. Hati-hati, karena kepepe, korban, jatoh deh. Jadi itu, saudara. Nggak mungkin, kita langsung berkata, ini saya tukar nih. Saya pernah denger orang, ngomong gitu, gue susah, gue miskin, gue susah, kosep. Kalau saya ternyata, bisa kasih kok ayah, kosep aja. Ini hebat, dia ngomong gitu. Itu nggak rilep. Mungkin, dia hari itu, nggak lakukan langsung. Tapi, dia terikat. Hati-hati, saudara. Jangan sembarangan, hak keselungan itu berarti. Mari katakan amin. Hak keselungan itu, bicara tentang, keselah, jangan buka dengan apapun. Mari katakan amin. Ngomong sama sebelah, jaga hak keselungan. Itu maha harga. Yesus mati. Amin. Demi kita. Yang kedua, apa sih arti hak keselungan? Yang kedua, arti hak keselungan itu, bicara tentang, otoritas, ilahim. Otoritas. Kuasa untuk memimpin. Kuasa untuk menjadi yang terdepan. Yang selalu itu adalah yang nomor satu. Sudah-sudah, coba buka Matthew 16, ayat 19. Matthew 16, ayat 19, firman Tuhan berpuji begini. kepadamu, 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 akan ku berikan, apa sudah, kunci kerajaan, surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Mereka katakan amin. Ini bicara dengan nama rinta, otoritas. Tuhan berkata, Petrus, karena kau mengaku, karena aku adalah isias, yang terus mengakuanku itu, aku akan berikan kau otoritas. Kunci kerajaan surga. Apa yang kau lakukan di dunia, terjadi di surga. Powerful, perbataan, ya saudara. Apa yang kau ikat, terikat. Apa yang kau lepaskan, terlepas. Oh, ini luar biasa. Ini bicara tentang, kuasa hak keseluruhan. Petrus, orang yang pertama, dipercaya oleh Tuhan Yesus, kunci kerajaan surga. Surga-surga yang dikasih oleh Tuhan, hak keseluruhan, itu bicara tentang, otoritas. Hak, untuk memerintah. Atau, memimpin. Mari katakan amin. Biasanya, di mana-mana, anak paling gede, akan diberi tanggung jawab, kamu yang paling besar. Kamu akan menjadi pemimpin. Biasanya begitu. Setuju gak, saudara? Biasanya. Walaupun, ada juga kami, jarak banget. Yang kecil, yang udah pernah enak, tinggal yang kecil. Yang kecil, dia mimpin. Abur-abur, saudara. Ya, yang berusaha, dia akan jauh, 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 semua itu anak-anak Allah, yang percaya, boleh dianggap amin. Kita semua adalah anak-anak Allah. Siapa yang berjaya dengan Yesus, dimiliki kuasa, dari firman Tuhan berkata, ya, menjadi anak-anak Allah. Sehingga sebenarnya kita berhak, memakai fasilitas-fasilitas ilahi. Semua kita sebetulnya berhak, untuk menikmati, maksudnya, untuk memiliki fasilitas ilahi, surga yang Tuhan punya. Tapi, orang yang punya hak keselungan itu beda. Beda. Maksudnya apa? Misalnya begini, saudara ya. Saudara, semua orang, kita nih, percaya Yesus, semua juga karena anugerah, karena roh kudus. Amen. Tapi orang yang punya, hak keselungan, Tuhan akan berikan dia otoritas yang lain. Misalnya begini. Karena saudara diberi hak oleh Tuhan, hak keselungan, saudara bisa punya karunia, yang keselungan ilahi. Itu hak keselungan. Mari katakan amin, saudara. Yang lain, punya gak kalau berdoa, menyembuhkan orang sakit, bisa, bisa. Tapi orang yang punya otoritas ilahi, maksud saya, hak keselungan, itu powerful-nya lebih. Mari katakan amin, saudara. Saudara, ada orang yang punya karunia berkeluar. Mari katakan amin. Ada orang yang bisa punya karunia, melakukan pencijan. Itu semua bicara hak keselungan. yang tidak dimiliki oleh orang-orang percaya yang lain. Bukan berarti mereka gak punya salah satu, punya tapi gak Tuhan. Ada orang punya panggilannya, dia menjadi suara pemimpin pujian, ya kalau dia nyanyi aja sudah gak. Jumat dari ujung depan, sampai ujung belakang, waduh banget terang semua. Karena berasa, aduh iya, ini suara enak banget, kurang banyak. Ada orang, memang suaranya bagus, filter nyanyi, tapi kalau nyanyi, biasa aja. Enggak ada hak keselungan gitu, saudara. Bisa nanggap sampai sini, saudara? Hak keselungan itu, suara orang yang takut, maksud saya lebih, yang Tuhan percaya kepada seseorang. Dalam dunia kita sehari-hari, ada orang yang, ada yang begini, dia lah punya talenta, menjadi leader. Leader itu apa, saudara? Pemimpin. Dia lah menjadi leader. Dia jadi pemimpin. Sehingga kamu dia bisnis, saudara, bisnis itu selalu lindih di depan. Ini hak keselungan. Orang susah banyak bisnis di belakang itu, wah, tapi gak bisa lagi lanjut. Majus, ya tapi gak terlalu heboh. Biasa-biasa. Kalau nyanyi, karena orang-orang, waduh, kalian yang cukup baik. Kenapa? Karena dia punya hak keselungan dari Tuhan. Untuk cukup baik, naik makar, naik dudukannya posisinya. Benar, dia mau melakukan yang macem-macem. Hanya kerja yang benar, yang, tapi kok, bisa dibangun. Itu hak keselungan. Ada orang yang memang, punya posisi seperti itu, sudah. Dia percaya Tuhan. Ya aku, dapat itu akhirnya. Eh, soalnya harusnya dia punya. Dia lepas, saya, pada ya aku. Dia tutur dengan kajam merah. Hanya sesuatu yang sesak. Saya percaya di sini, sebetulnya. Banyak orang yang Tuhan mau percaya hak keselungan itu. Tapi saya, seringkali, kita meremingkan hak keselungan Tuhan. Dengan cara apa? Ya banyak. Tadi saya bilang, menunggarkan dengan sesuatu yang lebih rendah, lebih rendah. Jadi sudah-sudah, harusnya dia dipakai koronan dasar. Kalau dia bacanya, dia lulus. Eh, bacanya, baik kau. Carinya yang masih ingat. Beratakan semua. Harusnya Tuhan percaya dia, menjadi orang yang dia akan bikin. Makanya ada, ayat penelitian yang berkata, kita akan diberkati, bukannya turun, tapi nak, naik, bukannya turun, menjadi kepala, bukannya menjadi, ekor. Itu dicantulah, hal-hal semua. Harus dia-hati percaya, semakin dipercaya, semakin diberkati. Dia semakin dipercaya, fasilitas-fasilitas ilahi. Sudah-sudah, tapi, karena dia tukarkan, dengan kaca merah, akhirnya, semuanya terhilang. Sudah-sudah, kalau baca di dalam Alkitab, ya, ada di dalam buah raja-raja pasal lima, sudah dicantar saja, karena waktu kita tidak akan memungkinkan. Dalam buah raja-raja pasal lima, ada cerita tentang, Elisa, dan bujanya, atau hamba ada, namanya, G.H.C. Elisa, ini adalah seorang nabi, yang luar biasa. Dia mendapatkan, warisan, mendapatkan, apa yang namanya, jubah, mendapatkan, tokat estafet, dari mentornya, namanya Elia. Nabi Elia, ini nabi yang luar biasa, dipanggil Tuhan, salah satu orang, yang diangkat, hidup-hidup, kaitan masing-masing, kesautan itu Elia. Elisa tahu, Elia ini diurapi Tuhan. Elisa tahu, Elia ini diurapi, dan dipanggil Tuhan, dengan luar biasa. makanya dia berkata, Bapak Elia, berkati aku, doakan aku, sebelum kau menyelesaikan, pelayananmu, biarlah roh yang kau punya itu, transfer, kepada aku. Elia bilang, mana mungkin bisa, itu urusnya Tuhan. Tapi gini lah, kalau kamu bisa lihat, aku terangkat ke sorga, rohnya kasih atas. Transfer, kepada aku. Jadi surat Elia, kemana? Elia ikut terus. terus. Mungkin, Pak, ya. Pasuk Uishya, pun diurapi, Pak, ya. Karena sakit, ini diurapi, bula. Kau kesuluhan itu. Elia, buah, dia ikut Elia. Coba Elia bilang, aduh, kau capet, ikutin terus. Uishya, jangan ikutin, bula. Wah, Bapak, enggak. Uishya ikut terus. Sampai akhirnya, tiba-tiba saatnya, diurapi ke sorga. Dan apa yang terjadi benar? Kita perlu ditahukan, semua urakan, kuasa yang Tuhan, taruh dalam Elia. itu transfer kepada Elisa. Mari kata-kata. Dan yang luar biasa, Elisa sekarang, memiliki urapan, dua kali lipat, daripada Elia. Wah, ini orang luar biasa. Akan jadi lebih banyak, dalam luar pujisan, daripada Elia. Nah, dalam pelayanannya, dia punya seorang puja, yang namanya Gehazi. sama seperti Elisa dulu, ikut Elia. Sekarang Gehazi sudah ikut Elisa. Harusnya, saudara, kalau menurut pikiran kita, waktu Elisa, dipanggil oleh Tuhan, pulang ke saudara, rohnya, urapannya, transfer spirit ke Gehazi. Setuju, saudara? Harusnya begitu. Tuhan akan pakai, sebagai tangkan, Estafen selanjutnya. Kalau Elisa, dua kali lima, dari Elia, mungkin Gehazi minimal, ya, tiga kali, atau empat kali lima. Tapi, kita bilang, saya Gehazi kehilangan, hal keseluruhan. Kenapa? Ceritanya begini, suatu ketika, ada seorang, tertarang, namanya Rahman, Salih Pustak. datang kepada Elisa. Elisa cuma, pergi ke sungai Yordan, terlalu, terlalu, tidur tujuh kali. Nah, awalnya berat, tapi kan, dia begini, sudah lah, disuruh sama pendekah, disuruh sama hambat Tuhan. Dia pergi ke sungai. Dia celupkan dirinya. Sudara-sudara, tunjukkan, waktunya, keluar dari air, dan tunjukkan, bersih, seperti bayi, takat-kutak. Kuriknya, terus. Jadi dia datang kembali kepada Elisa, bawa pesemahan, mau kasih, berkat-berkat. Elisa bilang, tak perlu. Sudah, itu suami Tuhan. Elisa itu luar biasa. Dia gak mau terima, suami. Waktu rambungan aman pulang, sayangnya, dihasil, keluar dan pergi ke belakang rumah. Dia kejar, itu rambungan aman. dia berkata, Bapak, Tuhan, Tuhan aman, guru saya, bos saya, pedeta Elisa, ternyata berubah pikiran. Setelah Bapak pulang, dia bilang, Bapak-Bapak hampir sadar. Jadi sekarang, terserah Bapak mau kasih berapa, akan diambil. Nah aman, polos-polosan. Dia kasih sudah. Dia kasih sudah. Dia mempertin. Itu pesempat. Saudara-saudara, dia pikir, Elisa tidak tahu. Elisa seorang amat Tuhan, yang diurangi Tuhan. Dia tahu, dia panggil, akhirnya nanti. Siti-siti. Siti-siti. Apa yang kamu dapat dari Allah? Maa. Apa yang kamu dapat? Maa. Harusnya kamu dapat yang baik dari Tuhan. Kalau berbahasa saya ini, hak kesul. Tapi sekarang, bukan maksudnya, tapi butuh apa. mulai dari hari itu, apa yang terjadi? Gehasi, jenak, usah. Hanya karena bersalah. Dia itu, kursudara, kuasa. Dia tidak tahu, yang akan dia terima. kalau Elisa menikah itu, warisan. Kalau berapa di luar biasa. Tapi dia hanya bukan anak buahnya. Sudah-sudah pun seringkali, kita akan bebek-bebek keadaan, yang bertindak dulu di dunia. Yang penting daging kita dulu terpuasan. Yang penting lapar kita diperlain dulu. Kita lakukan langkah-langkah yang akhirnya, membuat hak kesul yang kita kehilangan. Terhilang masuk saja. Saya mau katakan, jangan terjadi, Sudah-sudah. Kita punya fasilitas, yang lebih kerasiap dari Tuhan. Katakan amin, Sudah. Amin. Akan semua hal itu, bicara berintas, bicara memimpin. Hati-hati. Adakah kacang merah, sekarang di hadapan, Sudah. Hanya kurang. Seharusnya, sebab Tuhan akan dia tinggi. Semakin Tuhan berkati dia, tapi karena dia lebih memuaskan, bahwa anak setunya. Dia lupa, khidmat Tuhan bilang gini, cari dahulu, kerajaan Allah, serta, maka semua akan di, kita lebih senang menikmati yang dunia-dunianya, yang daging-dagingnya. Saya ingin tanya sama Sudah-sudah. Apakah Sudah-sudah tukar hak keselungan Sudah-sudah dengan yang lain? Apakah Sudah-sudah tukar hak keselungan Sudah-sudah dengan yang merah? Apakah Sudah-sudah mau kehilangan hak keselungan Sudah-sudah? Apakah Sudah-sudah ada di Taman Eden? Tuhan bilang, kamu punya hak keselungan. Kamu memberitah, kamu punya otoritas. Tapi cuma satu yang tak boleh, jangan makan buah yang ditanggung. Semua boleh makan cuma satu, tapi dia langgan Sudah-sudah. Dia kehilangan hak keselungan. Dia lalu beribis. Sementara waktu sampai Yesus berubah kembali di kisah. Saudara mau diberkati Tuhan? Mau tetap menikmati fasilitas Tuhan? Yang terakhir apa lagi Sudah-sudah? Sebenarnya ini saya bisa cuma bikin borboing, tapi supaya Saudara ingin saya kebini, yang terakhir. Hak keselungan itu, bicara kesempatan untuk menikmati berkat. Jadi bukan hanya punya fasilitas. Banyak orang punya fasilitas, kalau dia nggak bisa menikmati, dia nggak bisa. Dia punya fasilitas, karunia dari Tuhan. Kelebihan dari Tuhan. Hak untuk menjadi pemimpin. Hak untuk menjadi orang yang lidim dalam segala keadaan. Hak untuk menjadi orang yang naik ke atas, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tapi, Tuhan juga bisa berikan kepada orang yang punya hak keselungan itu, hak untuk menikmatinya. Ada kata amin. Ada banyak orang yang bisa menjadi kepala, tapi dia tidak bisa nikmati. ya, itu saya berikan. Nah, hak keselungan itu bicara kesempatan untuk menikmati. Mari bilang amin, saudara. Kesempatan untuk menikmati. Berkat-berkat ilahi. Ya. Hal itu jangan kita menjual keselungan kita. Ada orang yang punya karunia. Kalau dia nyanyi, orang banyak tersentuh. Banyak orang bisa mungkin bertolak. Tapi, karena dia tidak kerjakan, dia akan lakukan. Hak keselungannya itu lama-lama buddha. Ada orang Tuhan angka, Tuhan berkati. Tuhan mempercaya. Dari sisi keuangan, dari sisi talenta, dari sisi kelebihan. Tapi dia lebih banyak. Akhirnya, inap. Jadi, saudara-saudara, hak keselungan itu bicara otoritas untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi orang yang diberkati, menjadi kepala, sekaligus menikmati. Ada amin. Jangan sampai surat kehilangan keselungan saudara. Satu hal, saudara-saudara mau diberkati secara keuangan hari, Halo? Oh, jangan lupa begitu. Kalau berkati, saudara-saudara boleh menajak. Baca. Ada yang bicara tentang persepuluhan di dalam Alkitab. Persepuluhan itu adalah hak sunungnya Tuhan. Apa yang saudara dapat? Persepahkan dulu kepada Tuhan. Kalau yang mempersepahkan, dia tetap punya hak sunungan. Tapi ketika saudara-saudara lalayan itu, mungkin, saudara-saudara harus tidak mengikmati berkat sebagai Tuhan yang lain. Mau berkati Tuhan. Amin, saudara. Oh, lalu serangat ini, saudara. Ya? Jadi, saudara-saudara, hari ini saya ingat, saudara-saudara, kalau kita berkata cari dahulu perayaan alam, ya Allah dirukan. Itu haknya Tuhan. Ada, dan saya bilang, hanya satu yang tidak boleh dimakan, tapi disikat juga. Sudah hal yang lain pun. Akhirnya dia bilang, anak-anak seluruh. Tuhan sudah bilang, persengan-persengan berhitungan, kita sikat juga. Habis. Padahal juara Tuhan minta. Sepuluh persen. Tapi sekali lagi, saya ingat-ingatkan, di gereja ini, saudara, tidak dipaksa, kecuali pelayan, untuk pembeli bersepuluhan. Saudara, hanya dianggarkan. Mari katakan amin. Amin. Saudara, jangan dilakukan diberkati. Tidak dilakukan diberkati. Jangan bilang, bahwa dikipan ini, kita memanipurasi. Kita akan besar-besar. Tapi saya, mau kasih tahu itu, saya akan mengajar firman dulu. Mari katakan amin. Kalau tetap punya, maka seluruh, jangan lukah, jangan lukah, jangan lukah, persengan beri handphone. Loh, betul, ya? Jangan lukah, persengan beri buat rakyat pacar. Jangan dikukur, sudah bapas, Tuhan, hak kesuluhan saudara dengan beli kumpas baru. Itu sesuatu yang terluka. Sudah yang terbunyi sendiri. Hari ini, mari jaga hak kesuluhan kita. Mari katakan amin. Karena itu bicara keselamatan kita, bicara kerulia-kerulia pemimpinan kita, bicara kesempatan kita menikmati. Mari katakan amin. Saya percaya, orang yang melakukannya, akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa, saudara, tidak kehilangan ke saudara-saudara. Berikan keputaran yang paling terlihat. Alhamdulillah. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjambuan. Sudah tidak tahu, saudara bisa dapatkan unang-unang-unang Tuhan, karena Tuhan sudah mati buat kita. Perjambuan kudus saya ini memberkati saudara. kemudian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.